Intro Yo, semuanya Selamat malam, saya Tio Langsung aja Nggak sabar-sabar sih lagi Tadah Ini salah satu Line dari Prospex Yang mungkin Sebagian dari kalian udah nunggu Atau mungkin udah punya Kenapa gue bahas ini Walaupun ini keliatannya Seperti just another Prospex Line Nah yang ini gue bahas karena Dia merupakan salah satu dari Liney Safety Ocean Special Edition Yang temanya Kemarin Penguin Nah kalau kalian udah dapet yang pertama Penguinnya warnanya agak-agak Greys ya Greys, white ke putih Nah kalau yang ini lebih ke Agak Teal ya, or dark blue Nah ini juga Nanti temanya juga beda sih Sama yang pertama Nah yang gue pegang ini adalah Seiko Prospex Monster Save the Ocean SRPH75K1 Jadi kalau nyari SKU-nya Yang di website kita Itu ada TSRPH75K1 Atau mungkin lo klik SRPH aja Lo tekan enter Ntar yang kodenya SRPH muncul semua Nah yang bakal gue bahas Nah yang bakal gue bahas yang pertama Ini adalah SRPH75K1 SRPH75K1 Yang basicnya dari Seiko Monster Yang dulu tahun 2001an Itu namanya SKX779 Jadi masih Pakai movement 7S26 Jadi belum ada Hack and Winding Jadi modelnya sama persis Hampir sama Seperti ini Karena yang setelah masuk kode SRPH Itu kan udah Fang Monster ya Dia udah Markernya juga udah tajem-tajem Mirip Taring Nah Sejak tahun 2015 Monster ini Udah berada di dalam Family Prospects Yang diperbarui Lagi di tahun 2019 Dan saat ini Ditunjuk mendapatkan Salah satu lain Yang masuk dalam Laini Save the Ocean Ya Nah itu Kalau gak salah Save the Ocean Mungkin dia udah Beberapa ya Masuk Cuman Ini yang paling khas Dan Di dua lain ini Yang sekarang ini Dia yang paling Diburuk sih ya Save the Ocean Yang Arctic ini Sebetulnya ada Di desain dialnya ya Di desain dialnya Sama finishing Case nya Kalau yang dulu-dulu Save the Ocean itu Kan biasanya Cuman main di Color line aja ya Di color line aja Misalkan warnanya Just blue Terus ada gradient nya Terus abis itu Keluar lagi yang Baru Birunya juga Lebih gelap Nah yang ketiga Itu mulai Seiko buat desainnya Yang white shark nya Dia ada Tekstur ombaknya Di dalam Terus ada Sirip ikan hiu nya Terus beberapa Hands nya Untuk di seri turtle Itu juga ada Ekor hiu nya Nah yang sekarang Yang Save the Ocean sekarang Ini temanya Penguin Penguin Nah kalau yang Penguin yang pertama Yang putih Yang warnanya lebih ke putih Itu Di bagian area Angka 8 Sama 9 Itu ada Jejak-jejak Penguin ya Motifnya Nah kalau yang sekarang Ini Penguin nya Model nya udah Berenang gitu Jadi kayak ada Story nya gitu deh Jadi yang pertama Dia masih di Dataran ya Masih di Daratan salju nya Nah yang ini Dia udah masuk ke Laut nya Posisinya berenang Ada disini Dan warna birunya Ini juga Apa ya Ada teksturnya Kayak Snowflakes Ya gak mirip banget Sama snowflakes Tapi Model nya kayak gitu ya Dan bagus banget Model Blue nya juga Deep Untuk yang monster Save the ocean SRPH75K1 Ini Dia Movement nya Automatic With manual winding Jadi dia udah Ada manual winding nya Itu kalibernya 4R36 Karena dia punya Day sama date Nah case nya Sendiri Stainless steel lah Kalian udah tau Sama kayak monster 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 sebelumnya Tapi kalau untuk Kacanya Ya masih mengandalkan Heart leg crystal Seperti yang sebelumnya Juga Case back nya Juga masih sama Model nya Screw case back Nah diameternya Ini menurut gue Masih pas ya Walaupun dia kadang Agak wear big Sedikit mungkin Karena bentuk Bezel Sama model Dial nya Tapi ini Diameternya Ada di 42,4 mm Dan ketebalan nya Itu cuma Di 13,4 mm Jadi menurut gue Ini masih Keren ya Bulky Compact Tapi masih Pas banget Jadi kalau Seandainya Pergelangannya 15 Selingkarnya 15 cm 16 itu Masih ideal Banget disitu Nah untuk Water resistance Di kelas Prospect line Dengan kaliber 4R Sekian Ini masih Di 200 meter Tapi it's okay Itu udah Cukup mumpuni Banget kok Nah untuk Bezel nya Itu Searah ya Unidirectional Rotating Bezel Seperti yang udah Untuk rantai nya Masih sama Dengan ciri khas Monster Bentuknya juga Masih sama Kayak monster Yang terdahulu Cuman bedanya Ada di End link nya Yang di case nya Kalau sekarang Udah ngikutin Lekukan case nya Kalau yang dulu Masih universal Bentuknya ya Kalau Nah ini Jam diver Untuk crown nya Juga screw down crown Jadi kalau kalian Abis setting Abis setting Setting Atau mungkin Abis nambah Power reserve By manual winding Jangan lupa Di kunci Terus Di back case nya Itu juga ada Tulisan special edition Terus disini Ada lumi bright On hands Dan kalau udah lumi bright Lu tau sendiri lah Monster Apalagi seiko Itu masih Belum ada Lawan Oke Dan untuk Bezel nya sendiri Still crisp Ini adalah Seiko Save the ocean Seiko monster Save the ocean SRPH75 Ini yang gue pegang Nah ini On hands nya Di tangan gue Kalau monster Anyway Tangan gue Pergelangannya Di 14,5 Dan ini Perbandingan Sama jam tangan G-Shock gue Kurang lebih Hampir sama Nah next Yang disini Ini Umumnya Biasanya disebut Dengan nama Tuna Or baby Tuna Ya Ini juga Masuk di line Save the ocean Ini namanya SRPH77 Kode SKU nya SRPH77 Dan baby Tuna Ini adalah Tampilan yang Lebih slim Dan sedikit Lebih simple Mungkin kalau Simple nya Lebih Kurang lebih Hampir sama ya Karena dari dulu Tuna itu Cuma three hands Analog Tuna mungkin Maksudnya Lebih simple Tuh gak terlalu Tebel ya Lebih slim Karena Tuna itu Kan dulu Diperuntukkan Memang untuk Profesional Dengan harga yang Memang Lumayan Bukan berarti Yang ini gak bisa Dipakain buat Profesional ya Cuman Karena saya Pengen memenuhi Kebutuhan pasar Yang dari Mungkin Dari bawah Kemenengah Ke atas Jadinya Dia mau membuat Hampir semua Model Ada di Punya kelas Masing-masing Nah yang menarik Dari sini adalah Tuna ini Dulu kan Bentuknya Tebel dan Besar Nah kalau Yang ini Lebih slim Jadi Untuk Pergelangan Kecil Yang contohnya Kayak Pergelangan Gue yang Cuma 14,4 Ini Cocok Banget Si Cocok Banget Dan yang Gue suka Dari Tuna Nah ini Adalah Model Lagnya Itu Pendek Jadi Gak Bener-bener Kelihatan Memanjang Yang Biasanya Jadi Nambah Diameter Nah Yang kedua Untuk Yang Baby Tuna Save The Ocean SRPH77 Ini Yang Gue bilang Favorit Gue Tadi Movement Kurang Lebih Juga Sama Cuman Kalau Yang Monster Tadi 4R36 Disini Dia Kalibernya 4R35 Karena Dia Cuman Ada Fitur Date Only Jadi Gak Ada Day Cacenya Juga Stainless Steel Glass Material Juga Sama Hard Light Crystal Screw Case Back Dengan Tulisan Special Edition Juga Nah Diameternya Disini Ada Perbedaan Sedikit Dia 43,2 Millimeter Dan Ketebalannya 12,6 Millimeter Jadi Dia Lebih Tipis Dan Lebih Ergonomis Kalau Di Pergelangan Gua Lingkar Tangan Gua Yang Cuman 14,4 Kenapa Gua Suka Ini Karena Lebih Pas Saja Di Tangan Gua Dan Luck Luck Nya Kelihatan Lebih Pendek Kayak Gitu Dan Water Resistance Nya Juga Sama Di 200 Meter Rotating Basel Nya Juga Sama Dia Searah Unidirectional Rotating Basel Nah Untuk Strapnya Ini Gue Juga Suka Rubber Tapi Udah Dibikin Flat Jadi Mau Dipakai Delibiter Atau Casual Juga Masih Bisa Untuk Lummi Bright Udah Tau Lah Kalau Untuk Seiko Pasti Masih Belum Ada Lawan Dan Lagi Lagi Juga Sama Dial Masih Sama Temanya Arctic Save The Ocean Penguin Dan Angka 9 Itu Ada Gravir Penguin Yang Lagi Berenang Tuna Ini Yang Bener Bener Agak Beda Warnanya Gue Juga Suka Finishing Nya Juga Suka Jadi Stainless Steel Nya Juga Gak Terlalu Yang Kelihatan Putih Banget Kayak Agak Warna Titanium Tapi Ini Stainless Steel Simple Kecil Ramping Compact Tapi Robust Gitu Dan Masih Gak Jauh Nyimpang Dari Ciri Khas Seiko Diver Tunanya Dia Nah Untuk Rotating Bezelnya Lebih Smooth Kliknya Gak Berasa Terlalu Klik Banget Suaranya Gak Terlalu Berisik Tapi Ini Smooth Dan Gak Ada Apa Ya Gak Kendor Sama 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 Tide And Smooth Wah Asik Banget Nih Dengernya Spek Speknya Masih Tetap Sama Water Resistant 200 Meter Dan Kalau Mau Dipakai Nyemplung Jangan Lupa Kunci Crown Setelah Setting Ya Jadi Setelah Setting Masukkan Langsung Kunci Crown Rapat Rapat Gak Usah Terlalu Kenceng Ntar Bukanya Susah Lagi Tapi Yang Penting Pas Yang Penting Kukunci Oke So Buat Kalian Yang Penggemar Saiko Dan Baby Tuna Gua Rasa Ini Wajib Ada Di Kotak Jam Tangan Kalian Bisa Langsung Ke Website Kita Di Jamtangan Dotcom Jangan Lupa SRPH75 Dan SRPH77 Biasanya Kalau Special Edition Ini Produksinya Gak Terlalu Bukan Limited Cuman Somehow Seiko Tiba Tiba Langsung Discontinue Just Like That And Then They're Gone Terus Kalau Banyak Dicari Nah You know Banyak Yang Udah Nyiapin Minyak Panas Biasanya So Sebelum Itu Terjadi Langsung Aja Kepoin Website Kita Nyari Si Berburu Ini Langsung Masukin Keranjang Oke I think That's all Untuk review Save the Ocean Penguin Kali ini Langsung Aja Yang mau Berbelanja Bisa Ke Website Kita Happy Hunting And Happy Shopping Juga See you On the next Video Jangan Lupa Subscribe Kalau Misalkan Ada Pertanyaan Bisa Tulis Langsung Di Kolom Kom Men Oke Bye Bye